Assalamualaikum teman-teman kembali lagi bersama saya di simbio channel oke pada video kali ini saya akan membagikan tutorial kepada kalian semua yaitu cara mengganti nomor punggung pemain yang ada di Dreamleague Soccer 2021 oke teman-teman langsung saja kita ke tutorialnya sebelum itu silahkan kalian subscribe dulu channel ini dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak tertinggal informasi terbaru dari channel ini oke teman-teman untuk langkah-langkahnya seperti apa silahkan kalian perhatikan baik-baik ya oke untuk langkah pertama kita harus pilih terlebih dahulu bagian ini teman-teman icon yang ada di pojok kiri atas nah ini seperti ini kemudian di bagian ini silahkan kalian pilih saja edit players disini silahkan kalian pilih saja edit players nah disini teman-teman kita akan mengganti nomor punggung salah satu diantara pemain yang sudah ada di Dreamleague Soccer saya ini ya saya akan mengubah nomor punggung pemain salah satu saja kita ubah Paul Pogba seperti ini disini nomor punggung Paul Pogba bernomor 10 teman-teman ya di bagian ini jadi nomor punggung Paul Pogba 10 kita akan merubah kita kasih nomor punggung 11 atau terserah kalian ya disini saya contohkan saja caranya kalian klik saja bagian panah ya panah samping kanan kiri yang urut dengan nomor kita pilih yang kanan maka tambah 11 10 nah jadi seperti ini cara merubah atau memberi nomor punggung ke pemain nah setelah kalian tentukan teman-teman ya setelah kalian tentukan nah seperti ini setelah tertentu maka silahkan langsung saja kalian pilih oke disitu nah maka nomor Paul Pogba kita lihat lagi maka sudah berubah menjadi nomor 15 yang tadinya nomor 10 sekarang menjadi nomor 15 oke teman-teman dan demikian pula kalian bisa merubah dari semua pemain yang ada di starting 11 ini ataupun yang ada disini teman-teman ya jadi bisa kalian rubah satu persatu kalian kasih sendiri nomor punggung sesuai keinginan kalian seperti itu teman-teman cara merubah atau cara memberi nomor punggung pemain yang ada di game Dreamleague Soccer 2021 terbaru 2021 terbaru ya maksudnya oke teman-teman seperti itu tadi semoga tutorial ini bermanfaat bagi kalian dan nantikan video-video saya selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati